Demi Pancasila dan demi kebijakan dan untuk menangkal segala perbedaan dan untuk menangkal segala radikalisme yang memang saat ini sudah mulai akan menggerus persatuan dan kesatuan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan BGN Surakarta, tujuan dan misi-misi yang pasti satu untuk NKRI tergabati kebersamaan tanpa membedakan ras, suku, agama. Kita tetap menjalin keselamatan untuk bisa hukum untuk seluruh raya. Usaha BGN ke depannya merekut anggota tanpa memandang status ataupun status sosial jabatan ataupun kita tetap bisa bergabung di BGN Surakarta. Termasuk agama apapun maupun, mohon maaf, Hindu, Buddha, suku apapun bisa bergabung di BGN Surakarta. Misi-misi untuk kemasyarakatan dan untuk PNRKM yang gamati. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Pak Kodak Kota Surakarta. Ragus pada kesempatan hari minggu yang bahagia ini, Kota Surakarta terdapuk menjadi tuan rumah dan sebagai panitia pelaksana dari pemantapan pahasan kebangsaan dan pembaratan kader BGN se-Solo Raya. Kami terima kasih telah dihadiri oleh semua makoda yang sudah terbentuk di Kota Surakarta. Dan saya terima kasih pada setelur-setelur Kota Surakarta semuanya yang telah hadir dari 5 padepohan, semua turut kuyung-kuyung pada acara hari ini. Dan nantinya ke depannya dari hasil pembekalan ini, jajaran padepohan sampai ke buyutan yang ada di Kota Surakarta dan seluruh anggota maupun kader BGN di Kota Solo bisa menelorkan lagi sampai ke masyarakat tentang paham-paham radikal, dan tentang yang merusak budaya, seni, ekonomi. Kita siap Kota Surakarta bersama Pak Kusumo, bersama Panglima Mas Mahendra, siap menangkal paham-paham gerakan radikal dari segi budaya, dari segi ekonomi. Kita juga sudah siap berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di Kota Solo dan semua organisasi kemasyarakat, kita berkolaborasi untuk mengembangkan, memulihkan keadaan ekonomi di Kota Solo yang tengah diporak-poradakan dari pandemi COVID-19. Harapan kami teman-teman semuanya tetap semangat untuk berjuang sebagai jiwa patruit garda bangsa terdepan, mudah-mudahan tetap terus sampai ke anak cucu kita nanti. Sekian, terima kasih. Saya dari Pembina, Ketua Dewan Pembina Makurda Kota Surakarta, bangga sekali dengan adanya kegiatan pada hari ini. Dari kegiatan ini dihadiri cukup banyak, hampir sekitar 250-300 orang hadir pada hari ini. dan Patro Jawa Nusantara ini semoga bisa menjadi sebuah organisasi yang nantinya organisasi yang membela Pancasila yang nantinya akan membela untuk kebutuhan dari KRI, yang nantinya juga akan membela kebinekaan dan ke depan Patro Jawa Pancasila ini semoga saja berkembang beranggotakan dari berbagai macam komunitas lintas agama dan semua lini masyarakat bisa bergabung dengan Patro Jawa Nusantara demi kebutuhan KRI demi Indonesia, demi Pancasila, dan demi kebinekaan dan untuk menangkal segala perbedaan dan untuk menangkal segala radikalisme yang memang saat ini sudah mulai akan menggerus persatuan dan kesatuan bangsa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PN PN PANJASILA CERAH PANJASILA 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 Terima kasih.